Welcome back to my channel Jangan lupa like Dan subscribe Dan kabar gembira Untuk kita semua Jadi kabar gembira Kemarin itu Channel gue baru dapet Atau capai 100 subscriber Dengan pencapaian 100 subscriber tadi Gue akhirnya eligible buat Pake custom url Untuk channel gue Jadi dari link youtube.com Salah channel Salah huruf yang sangat abstrak itu Gue akhirnya bisa ganti Jadi youtube.com Diari beno itu Oke sekian intermezzo singkat tadi Sekarang kita bakal lanjut Ke part 3 dari Explode Flores Jadi di part 3 ini Kita bakal bahas tentang Aktivitas apa aja Yang bisa kita lakuin Di Pulau Rinca Dan juga Pulau Padar Sebelum ke topik utama Sebelum ke topik utama gue bakal ngasih tau kalian beberapa TMI tentang Pulau Rinca dan juga Pulau Padar Untuk Pulau Rinca yang pertama itu Lokasi aktivitas wisatanya itu yang utama ada di Loh Guaya Untuk TMI yang kedua di Pulau Rinca itu terdapat dua perkampungan Yang pertama Kampung Rinca dan juga Kampung Kerora TMI yang ketiga Pulau Rinca itu adalah pulau kedua terbesar dan juga kedua dengan populasi komodo terbanyak Terus TMI yang keempat beberapa satwa liar yang gak kita jumpai di Pulau Komodo Tapi bisa kita jumpai di Pulau Rinca Kalau lagi untung Yaitu adalah Kerbau Liar dan juga Kuda Liar Selanjutnya untuk TMI Pulau Padar Yang pertama itu Pulau Padar itu terletak di antara Pulau Komodo dan juga Pulau Rinca Yang kedua Pulau Padar itu gak ada perkampungannya Yang ketiga populasi dari Komodo di Pulau Padar itu cenderung sedikit Oke sekarang kita masuk ke aktivitas wisata apa aja yang bisa kita lakuin di Pulau Rinca dan juga Pulau Padar Yang pertama adalah mengamati aktivitas harian komodo di habitat aslinya Tapi untuk aktivitas atau kegiatan ini gak bisa lakuin di Pulau Padar cuma di Pulau Rinca Karena memang populasinya komodo di Pulau Padar itu lebih dikit dan lebih tersebar Jadi change lu buat ketemu si komodo itu rendah banget gitu Jadi disana tuh gak ada aktivitas untuk mengamati si komodonya Untuk aktivitas yang kedua lu bisa trekking dan juga menikmati panorama alam yang disuguhkan oleh kedua pulau tersebut Dan panorama alam dari masing-masing pulau itu berbeda gitu dan punya ciri khasnya tersendiri Di Pulau Rinca lu bakal disajikan panorama dari Loh Buaya yang banyak ditumbuhi oleh manggur Kalau di Loh Buaya Pulau Rinca lu bakal disediain atau disediain pilihan beberapa jalur trekking yang pengen lu ambil gitu Tapi kalau cuma ada satu jalur trekking Nah kalau panorama alam yang bisa lu dapat di Pulau Padar itu adalah panorama Pantai Tiga Dara yang ada di Pulau Padar Jadi kenapa disebut Pantai Tiga Dara? Karena emang ada tiga pantai yang bentuknya itu setengah lingkaran menyerupai Sepat foto ini kemarin itu membooming banget dan sampai sekarang masih booming sih Karena emang pemandangannya itu atau background ketika kita foto itu menghasilkan panorama yang benar-benar bagi Terus aktivitas selanjutnya adalah makan di wilayah kafetaria yang ada di sana gitu Tapi kalau di Pulau Padar kafetarianya itu tidak ada Karena memang tidak ada aktivitas wisata selain trekking ke spot foto yang tadi gue sebutin Terus gue bakal ngasih dua aktivitas bonus Kenapa gue bikin bonus? Karena emang kemarin itu gak sempat gue lakuin Tapi bisa dilakuin ketika lo datang ke Pulau Rinca Yang pertama adalah pengamatan kalong di Pulau Kalong yang lokasinya itu di depan Kampung Rinca Jadi lo disini itu bisa ngamatin kalong, koloni kalong dalam jumlah besar Dan disarankan pengamatannya itu dilakukan pada sore hari ketika si kalongnya itu mau keluar untuk mencari makan Yang kedua adalah pengamatan batu balok di Kampung Ria Jadi asal-usul dari si batu balok ini hampir mirip dengan kisah dari Tangkuban Perahu Tapi kalau di cerita batu baloknya si rajanya ini gak berhasil bikin istana yang diminta sama si putri sesuai dengan kesepangkatannya itu Bangun istana sebelum ayam berkoko Jadi karena gak selesai makanya terada puing-puing batu balok tersebut Oke sekian part 3 dari Explore Flores edisi Pulau Rinca dan juga Pulau Kadar Gue harap video ini bisa nambah pengetahuan lo dan juga hasrat dan keinginan lo untuk datang ke kedua pulau tersebut Dan buat yang masih penasaran dan senang sama konten-konten gue di channel ini di Ari Benoiku Jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe channel gue ya guys Oke? Thank you Bye-bye Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel ini